Lanteng memang boleh ke terusnya Kamu waktu kamu dulu lagi belum Nika, belum ketemu Lesti Sosok wanita idangan kamu emang Lesti gitu ya Iya keren gini Semua dapet diri dia Ibaratnya dulu aku pacaran udah berbagai macam model Tipe udah aku pacarin yang kasrem gitu Terus untuk mencari istri menurut aku beda konsep mencari istri dengan mencari pacar Mencari istri dimana aku harus mencari istri yang bisa mengisi kekosongan aku Siapa yang bisa aku ambil? Aku menikah dari istri Gua pacarin gak siapa? Gua pacarin gak siapa? Makin tinggi pohon makin kencang angin yang menghembusnya sama dengan Leslar Banyaknya fan fanatis mereka Nyatanya juga ada ya kunyang fanatiknya yang berganti-ganti akun yang mengungkapkan fannya Makin pecah belak Akibat dilakukannya sendiri Raja karifikasi yang gak pernah mau dikritik Gak mau kalah Dan menyemulkan diri sendiri Padahal ada peran besar sang istri dibalik suksesnya Wow ini Aduh domba boleh dilakukan oleh Mark Punyang Mark Kona Atau apalah yang biasanya Yang bilang ini adalah Heter Leslar Penghasilan istrinya beruntung berkarya Setara dengan penghasilan dia beberapa bulan Padahal itu baru Value saham Dan belum terjadi Penghasilan dia jauh lebih besar Karena dia kebeli rumah Lebih gede Dan programnya lebih banyak Sesombong itu Wow Uri banget Orang ini guys Lebih lanjut ada lagi yang mengungkapkan My goodness Kayak gak tau diri Kalau gak ada Lesti Dia juga jadi skuter Cuma pemain sinetron Kayak gak tau balas budi Wow Wow Pokoknya semakin aneh Kunyang bin Mark Kona Mark Kona bin Kunyang Lesti juga kalau gak ketemu Bilal Dia masih main di skuter industrial Gimik gini Karena sama peserta Apalagi sekarang banyak peserta Yang cakep-cakep Mudah-mudah suara manus Pasti udah mental jauh Mental jauh Tuh si Lesti Dan fan-nya juga gak Sebanyak sekarang Lesti Sebelum ketemu Bilal Lekaf IG-nya jarang Yang tuh 200 ribu Sedangkan si Bilal jauh Sebelum ketemu Lesti Lekaf Dia di atas 200 ribu Hahaha Betul Apa betul Lo jual Ini rupanya Ada Mark Kona Bin Kunyang Yang berusaha Mengadu Domba Lesty Lover Lesty Lover Dan Bin Lover Wow Hebat Sama mereka Ya Tentu saja Hal itu pun Mendapatkan reaksi Daripada Lesty Lover Yang Udah pada pandai Guys Ya Pandai Menyikapi Hal tersebut Karena Tentunya kita tahu Bahwa Lesty Lover Begitu Solid Solid Lo jual Gue beli Lesti Sebelum ketemu Tentu Yang Tentu 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 Apresiasi Seperti Seperti Cuma Yang bikin heran Ada orang Senora Ini Wow Ini Tentu Dari Tentu Yang yang pada merasa sakit hati karena dihibur bagai nominasi selalu ya kalahkan mereka adalah leslar maklum otak setengah dibagi-bagi kayak banyak akun jadinya udah gak mikir apa itu nora malu apalagi dosa ya guys mereka hanya ya menyebut mengatasnamakan agama tetapi perbuatannya tidak mengatasnamakan dan mencerminkan agama yes ya mereka mengadu domba menghasut tentunya adalah hal yang sangat buruk hal yang tidak diperbolehkan al-fitnah bahwa yang namanya fitnah itu lebih kejam dari membunuh karena seperti kasus si sambo saja itu kan berawal dari fitnah ini dari intermiso saja tetapi seperti itulah kenyataannya punya duit jadi mendingan dia ditanggung aja ya karena dia punya suami baik soalnya kayak lah ya bisa mencari harus mencari istri yang tidak hanya sayang kepada aku tapi juga sayang sama orangku aku keluarga aku karena pernikahan itu kan mengawinkan tidak hanya dua individu tapi juga dua keluarga kan luar biasa dan kebetulan menurut aku saat ini sampai saat ini benar-benar seterusnya Lesti adalah orang yang tepat amin mudah-mudahan aku doain lancar terus pokoknya gue tanpa istri gue tanpa kenal Lesti tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya gue tidak mampu lah mencapai segala sekarang yang gue punya begitu juga sebaliknya tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang mungkin dia tidak mampu untuk mencapai itu tidak mampu untuk dia akan melintas herbie mendingan dide berusaha wah kalau dide gak kawin apa di sekitian punya duit dide mendingan dide tanggung aja ya karena dide punya suami baik soalnya kayak kayak bahwa valuasi Lesternya itu udah ratusan miliar padahal bentuknya baru enam bulan apa-apa valuasi Lesternya dari pendapatan income saat itu income yang kita saat itu banyak lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsor nah dibelilah gue beberapa persen beberapa persen aja itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun hidup dia sebenarnya tapi gak mungkin gue yaudah lepas tangan aja selamat menikmati Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan Masukkan agar tambah Seru keuan mereka berdua Yang soal selalu akan kita Sajikan kabar terbaru terupdate Tentang Selebihan tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita Semua happy senang dan update Akan kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Sub indo by broth3rmax